Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Ahmad Khadril Raduan Masih dalam acara untuk menambah khazanah keilmuan kita Tentang apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dalam tema Islam yang penuh cinta Penuh kedamaian Penuh kasih sayang Islam rahmatanil alamin Alhamdulillah telah hadir bersama kita Guru kita tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Keberkahan oleh Allah SWT Panjang umur Sehingga bisa menonton kita Kejalan oleh Allah SWT Dalam pertemuan kali ini InsyaAllah Kita akan membahas pentingnya Pendidikan tawheed dan akhlak dalam rumah tangga Langsung saja kami persilahkan kepada Habib Untuk menjelaskan kepada kita Alhamdulillah Dia pun juga amanat yang dia pikul adalah Di dalam menjalankan haknya suami Haknya anak-anak Haknya orang tua Karena itu mereka itu disabdakan oleh Rasulullah SAW Setiap dari kalian adalah pemimpin Dan setiap pemimpin dia bertanggung jawab Akan apa yang dia pimpin Ibu rumah tangga Dia pun juga bertanggung jawab Kepada anak-anaknya Dan tanggung jawab kepada suaminya Begitu juga seorang ayah Dia bertanggung jawab Kepada anak-anaknya Suami bertanggung jawab Kepada istrinya Satu sama lain Barang siapa yang menelantarkan tugasnya Sebagai pemimpin Di dalam mengatur Memimpin rumah tangga tersebut Maka esok di hari kiamat Orang-orang yang terkasih dia Yang merupakan ring satunya Anak, istri, suami, keluarga, ayah, ibu Merupakan orang yang paling dia kasihi Tetapi dia telantarkan haknya Allah Ta'ala Terhadap mereka Esok hari kiamat akan menjadi musuh Al-akhillah Sesungguhnya Persahabatan esok satu sama lain Di hari kiamat akan menjadi permusuhan Kecuali mereka orang yang bertagwa Yang menjaga ketagwaan kepada Allah SWT Dan orang yang menelantarkan Tanggung jawab dan tagwa tersebut Difirmankan oleh Allah Ta'ala Esok hari kiamat Hari di mana seseorang Dia lari dari saudaranya Dari istrinya Dari suaminya Dari anak-anaknya Dari ibu bapaknya Masing-masing sudah punya urusan Kenapa mereka lari? Takut dijadikan kambing hitam Takut disalahkan oleh anak Oleh istri Oleh suami dan lain sebagainya Orang mujrim Penjahat Besok di hari kiamat Dia berharap Untuk meloloskan dirinya Dari siksa Allah Untuk lolos dari adab Allah Dia rela menumbalkan Anaknya Berharap Agar bisa lolos dari adab Allah Dengan menumbalkan anaknya Istrinya Suaminya Ibunya Bapaknya Sahabatnya Semua manusia di muka bumi Biar saya tumbalkan Masuk neraka Yang penting saya lolos Dari api neraka Nah itu adalah hasil Daripada Kejahatan Di dalam menelantarkan tanggung jawab Kepada anak istri Sebagaimana kita wajib Memperhatikan nafkah mereka Makan mereka Minum mereka Tempat tinggal mereka Tetapi yang paling utama adalah Kita harus menjaga mereka Jangan sampai mereka terkena adab Allah Jangan sampai mereka dibakar Bukan api dunia yang kecil Tapi jangan sampai mereka dibakar dengan api neraka Apinya Allah Itu jauh lebih dahsyat Dalam hadis Rasulullah mengatakan Tidaklah seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya dengan sebuah pemberian yang lebih baik Daripada pemberian berupa adab Hasan Mengajarkan adab yang baik Mengajarkan memberikan didikan yang baik kepada anak-anaknya Ini adalah sebaik-baiknya pemberian yang dia berikan kepada anaknya Itu Sayyidina Abu Hamid al-Ghazali Beliau menyebutkan Bahwasanya Besok di hari kiamat Ada beberapa orang Sekelompok manusia Mereka sudah diperiksa Salatnya bagus Puasanya bagus Hajinya bagus Sedekahnya bagus Amalannya bagus Udah mau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala Udah melangkahkan sebelah kakinya menuju surga Tau-tau dari belakang ada yang memanggil Allahumma khud haggana min haza zalim Ya Allah tolong ambil hak kami dari si zalim ini yang telah menzalimi haknya kami Maka orang yang calon masuk surga itu dia tengok ke belakang Siapa yang memanggil dia zalim Gak tahunya anak dan istrinya Kenapa kamu memanggil saya zalim Saya berikan kamu harta Saya berikan kamu makan Saya rawat kamu Saya mati Saya wariskan semuanya untuk kamu Kamu memanggil saya zalim Kenapa? Belum betul Kamu berikan kepada kami dunia Tapi kamu tidak ajarkan kami sholat Kamu tidak ajarkan kami adab Kamu tidak ajarkan kami akhlak Kamu tidak ajarkan kami mana yang halal yang haram untuk kami jauhi Allah memberikan amanat tanggung jawab kepada ibu bapak Bayi terlahir dalam keadaan suci Dia lahir bukan sambil pegang botol minuman keras Bayi lahir bukan sambil megang jarum suntik Gak bawa seplastik narkoba Tidak Dalam keadaan suci Terus kenapa beberapa tahun diamanatkan kepada dirimu Tau-tau sekarang menjadi orang yang megang botol Atau minum minuman keras Atau memakai narkoba Terjeblos dalam perzinaan dan pergaulan bebas Kemana amanat yang diberikan Yang dipikulkan oleh Allah SWT Beliau menekankan pendidikan akhlak Pendidikan iman Untuk ditekankan kepada orang tua Terhadap anak-anaknya Sehingga dikatakan Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun Kemudian juga umur 9 tahun Ajarkan mereka ta'zim kepada sholat Kalau berani tinggalkan sholat Ancam mereka dengan pukulan Begitu Pisahkan ranjang antara laki dan perempuan Ini anak adik kakak Tapi yang satu laki yang satu perempuan Ketika usia 10 tahun Pisahkan ranjang mereka Agar tahu dari sejak usia muda Ada batasan antara laki dan perempuan Walaupun adik kakak Begitu Tapi ranjangnya sudah dipisahkan Dia tahu ada batasan Ini didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Begitu indah Dan gamblang Apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Hibjindan Jangan kemana-mana terlebih dahulu InsyaAllah dalam segmen selanjutnya Akan kita lanjutkan Pembahasan dengan guru kita Al-Hibjindan Dalam acara Islam yang penuh cinta Penuh kasih sayang Kedamaian Islam rahmatan lelalami Alam adalah sahabat yang memberi banyak kebaikan Seperti buah kurma Memperkenalkan eyeshadow Pertama dan satu-satunya di dunia Rangkaian kosmetik dari ekstrak buah kurma Eyeshadow Moisturizing Facial Wash Membersihkan dan mengegarkan kulit Eyeshadow Eyeshadow Lightning Day Cream Mengandung super antioksidan yang mencerahkan kulit Eyeshadow Healthy White Moisturizer Body Lotion Melindungi dan menghaluskan kulit Eyeshadow Jadikan wajah cerah Pancarkan berokah Eyeshadow Kosmetik sahabat muslimah Halal dengan harga terjangkau Pemirisan Rwabatil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertemu lagi Masih dalam acara Islam Penuh cinta Penuh kedamaian Penuh kasih sayang Islam rahmatan lelalamin Bersama guru kita Lahib Jindan Ben Oval Bin Salifah Bin Jindan Dalam tema Pentingnya pendidikan Tauhid dan akhlak Dalam rumah tangga Tadi sudah dijelaskan Gamblang kepada kita Ada beberapa pertanyaan Yang akan kami sampaikan Kepada guru kita Lahib Jindan Yang pertama Bagaimana cara Menanamkan ilmu Tauhid dan akhlak Pada anak kita Sedini mungkin Dan juga Bagaimana Cara menumbuhkan Akhlak Antara suami istri Sehingga tercipta Keluarga Ibu merupakan Madrasah yang pertama Bagi anak Ibu Dan ayah Mereka ini adalah Madrasah yang pertama Bagi anak-anak tersebut Maka hendaknya Madrasahnya harus baik Hingga melahirkan Murid-murid yang baik pula Kalau Ibu dan ayah Sebagai madrasah yang pertama Tidak dapat menjalankan Fungsinya Di dalam mendidik Maka anak ini Akan mencari keluar Apa keluar itu Ada dari lingkungan Dari teman duduk Sebelum masuk sekolah Kemana-mana Dari lingkungan Dari tetangga Dari teman duduk Bahkan Dari apa namanya Dari internet Dari televisi Nah kita ingin Anak-anak kita Mendapatkan didikan akhlak Bukan dari Bukan dari Orang-orang yang tidak jelas Asal-usulnya Baik yang ada di internet Ataupun di media Atau di mana-mana pun juga Kita tidak mau mereka Mengambil didikan agama Dari Orang-orang Yang mungkin seumur hidupnya Gak pernah sujud Sekalipun juga Gak pernah sholat Satu rokaat pun juga Terus anak-anak kita Mengidolakan mereka Bangunlah kepada Anak-anak kita itu Tanamkan di dalam mereka Untuk mengidolakan Orang-orang yang Pantas diidolakan Dari ahli tagwa Orang-orang istigama Anak kita Mengenal banyak Tokoh-tokoh Pesepak bola Penyanyi Dan lain sebagainya Tapi anak kita Gak kenal Siapa gerangan Imam Syafi'i Siapa gerangan Imam Malik bin Anas Apakah mereka mengenal Siapa gerangan Sayyidin Abu Bakar As-Siddiq Kenapa dia dapat Gelar As-Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abdul Talib Dan juga Apakah anak dan istri kita Kenal sosok Fatima Az-Zahra Kenal sosok Khedijatul Kubra Mengenal sosok Siti Aisyah Ar-Yubak Mengenal sosok Maryam binti Imran Mengenal sosok Asya binti Muzahim Dan orang-orang yang Mulia ini Kenalkan kepada mereka Agar anak-anak kita Dan istri kita Mengidolakan orang Yang pantas diidolakan Cuma masalahnya Dari kecil mereka tumbuh Melihat ayah ibunya Mengidolakan penyanyi Mengidolakan pemain bola Mengidolakan Orang-orang yang Tidak pantas diidolakan Jangankan anak-anak tersebut Anak-anak itu Melihat bahwasannya Ibu bapaknya Mengambil Akhlak Mengambil perangai Dari media sosial Dari internet Dari televisi Bukan mengambil perangai Dari Al-Quran Bukan mengambil perangai Dari sumbernya Dari ilmu agama Yang diwariskan Al-Rasulullah S.A.W Karena itu Berikan contoh yang baik Kepada keluarga kita Kita mau Anak-anak tersebut Di rumah Melihat Contoh yang baik Pada sosok Ibu bapak mereka Bagaimana Ini saling berkaitan Kedua pertanyaan tersebut Antara mendidik anak Dan juga Menjalankan akhlak Antara suami dan istri Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab Pernah ada satu Ayah Lapor kepada Sayyidina Umar Wahai Amirul Muminin Anakku kurang ajar Apa? Dia mencambuk saya Memecut saya Dengan pecut Dia bilang Kenapa demikian? Iya dia memecut saya Kamu tidak ajarkan dia agama? Tidak Kamu ajarkan dia majlis? Tidak Kamu ajarkan dia Tentang sholat Tentang halal-halam Tentang haknya ibu bapak? Tidak Jadi apa yang kamu ajarkan selama ini? Saya ajarkan dia Cara menggembala kambing Oh mungkin dia kira Kamu salah satu Dari kambing-kambing itu Yang biasa dia pecut Tiap hari diberikan pergaulannya Dengan demikian Dengan didikan demikian Hingga dia pun juga Bencana yang pertama Dampak negatif yang pertama Yang diraih Akibat anak tidak terdidik Bukan ke orang Tapi ke orang tuanya Terlebih dahulu Na'udzubillah min zalib Begitu juga Dalam hadith Rasulullah SAW Mengatakan Rahimallahu Imra'an Semoga Allah Merahmati seorang laki-laki Goma minal lail Dia bangun malam Fa'ai gaza Zawjatahu Dia bangunkan Istrinya Istrinya tidak terbangun Farasha fi wajhi halma Percikkan air di wajahnya Terbangun Akhirnya bangun Sama-sama tahajjud Allah merahmati suami Macam ini Dan semoga Kata Rasulullah Allah merahmati seorang istri Goma minal lail Bangun malam Terus dia lihat Suaminya masih tidur Dibangunkan suaminya Suaminya gak bangun Farashat fi wajhi hilma Dipercikkan air Di wajah suaminya Suaminya terbangun Dua-duanya sama-sama Tahajjud Bangun malam Ini suami istri Niswatun aunan ala solahi Istri yang membantu suami Untuk keduanya menjadi makin baik Makin taguak Makin bangun malam Tapi kalau ini kita praktekan Suami kita dicipratkan Air Dipercikkan air Atau istri kita Kita percikkan air Gak tau mana yang lebih menakutkan Itu Kira-kira apa yang akan terjadi Waduh bisa Perang itu Bisa jam 3 malam Jerif-jerif Saya kira ada maling Saya kira ada apa Saya kira ada kebakaran Ada satu orang ibu Dia datang kepada satu ulama Wahi Sheikh Anak saya susah Diajak bangun malam Jangan kan bangun malam Bangun subuh saja susah Paksa Suruh dia bangun Bangun malam Suruh dia bangun subuh Paling tidak Belang sulit Saya paksa bangunkan Saya siram air Tetap sulit gak bangun Kalau begitu saya mau tanya Kalau di rumah kamu terjadi kebakaran Ada api menyala Kamu biarkan anak kamu tertidur Tidak pasti saya bangunkan Gak bangun juga Kamu panggil dia gak bangun Tetap bakalan saya paksa Bagaimanapun caranya Saya serat Pokoknya dia mesti bangun Jangan sampai dia dilalap api terbakar Maka dia bilang Sesungguhnya Apinya Allah Api neraka lebih dahsyat dari api dunia Harusnya kita tetap paksa Bangunkan anak tersebut Bagaimanapun juga Jangan sampai Tumbuh anak tersebut Tumbuh dalam keadaan Setiap hari dikencingi syautan Telinganya Itu adalah sesuatu yang gak sehat Penyakit Mengganggu mental Dari Bapak Ibu Begitu suami Istri Anak-anak Ketika mereka gak bangun malam Nabi Dikatakan Ya Rasulullah Fulan Tidak bangun Dari Tidurnya Kecuali begitu agan subuh Bangunnya setelah agan subuh Dia gak bangun malam Nabi bilang Orang macam itu Telinganya dikencingi oleh syautan Apa rumah tangga yang sehat Tiap hari dikencingi oleh syautan Artinya syautan sudah berkuasa di rumah tangga tersebut Hingga seenaknya Bukan cuma lagi masuk ke kamar Bukan cuma lagi masuk dapur Buka lemari makanan Itu syautan Tidak Nekat sampai naik Keranjang Anak Istri Suami kita Dia kencingin semuanya Itu udah lebih dari maling Begitu Itu rumah tangga tersebut Dikuasai oleh syautan di dalamnya Nah karenanya itu Ayo Kita didik Keluarga kita Jaga Semua berawal dari sholat Sholat jamaah Di tengah-tengah keluarga Suami Istri Anak-anak Kemudian juga perhatikan sholat mereka Berawal dari sholat Ajak ke pengajian Ajarkan ilmu agama Jangan kita ajak anak kita Cuma pergi ke mall Ke restoran Ajaklah pengajian Ajaklah untuk dekat kepada orang-orang soleh Kita mau hari kiamat Kita Dili kita Anak-anak kita Kumpul dengan para nabi-nabi Kumpul dengan para solehin Kumpul dengan sahabat nabi Kumpul dengan ahli al-baid Kumpul dengan para wali-wali Ulama dan orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ambil didikan mereka Mudah-mudahan Allah ta'ala Berikan taufik Kepada kita sekalian Jazakumullah khair Kami ucapkan kepada guru kita Al-Habjindan Bin Hufful bin Sambil bin Jindan Yang menyambarkan hadir dalam acara kita ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa mengamalkan Apa yang telah beliau sampaikan kepada kita sekalian Pemirsa dirumatulah Allah subhanahu wa ta'ala Saya Ambil didikan Insya Allah Mudah-mudahan dalam Kesempatan yang akan datang Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita lagi Dalam acara Islam Yang penuh cinta Penuh kedamaian Penuh kasih sayang Islam rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat menikmati Acara ini dipersembahkan oleh Isaderm